Baik, shalom, kita akan berdoa terlebih dahulu ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang pertama ini kami boleh menerima pengajaran-pengajaran yang akan Tuhan berikan melalui siaran online ini Tuhan berkati kami semua, berkati kami yang membawakan, kami juga berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, amin Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah Malam hari ini saya ingin mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah Supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita untuk semakin kita mengenal firman-firman Tuhan Secara khusus, mulai malam hari ini dan selanjutnya, mungkin kurang lebih dua bulan Kita akan banyak belajar mengenai kristologi sebetulnya Mengenai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Ada banyak hal tentu yang kita bisa belajar mengenai kehidupan Kristus, pribadi Kristus Yang pertama dalam minggu ini saya ingin menyampaikan perkataan-perkataan Kristus yang sehat Yang perlu selalu kita ingat, yang harus juga menjadi bagian dari hidup kita Lalu juga mengenai karakternya tentu, karakter Kristus, mujizat Kristus, kemudian kemanusiaan dan keilahian Kristus Dan nanti yang terakhir adalah pribadi Kristus Jadi nantikan setiap hari selasa jam 8 malam jemaat Tuhan di rumah-rumah akan mendapatkan firman Tuhan yang akan memberikan satu kekuatan buat kita dan mengenal lebih lagi siapa Yesus Kristus yang kita sembah Baik, saya akan mulai dari pada sesi yang pertama ini yaitu mengenai perkataan-perkataan Tuhan Yesus 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-6 saya bacakan buat saudara Demikian firman Tuhan Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat Yaitu perkataan Tuhan Yesus Tuhan kita Yesus Kristus Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata Yang menyebabkan dengki, kidera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat Dan yang kehilangan kebenaran Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan Sebab ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar Setelah Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius Sebagai anak rohaninya Menasihatkan supaya Timotius tetap kepada prinsip Menghidupi perkataan-perkataan sehat dari Tuhan Yesus Kristus Artinya perkataan itu adalah pengajaran-pengajaran Dari Tuhan Yesus yang sudah disampaikannya Kita mungkin ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid pada saat itu Sesuai dengan yang tertulis dalam Matius pasal 5, 6, dan 7 Yesus kotbah di bukit dan Yesus memberikan satu pengajaran-pengajaran dasar Mengenai hal-hal yang sangat prinsipil Yang paling dasar yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan pahami Setelah saya memang tidak akan menjelaskan secara detail panjang lebar Mengenai setiap perkataan-perkataan Yesus Tapi kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik Baik dalam perjanjian baru Dan termasuk juga perjanjian lama Kita akan bisa mengenali Karakter daripada atau perkataan daripada Bapak dan Yesus yang sama sebetulnya Yang ada di setiap bagian daripada perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah tuliskan melalui firman Tuhan ini Setelah ada empat perkataan inti menurut saya yang paling penting dan dasar yang perlu kita pahami dan mengerti Yang pertama adalah perkataan jangan takut Lalu yang kedua adalah perkataan percaya saja atau percayalah Dan yang ketiga ampunilah dan kasihilah Dan yang keempat adalah pergilah dan bersaksilah Empat perkataan ini akan kita bahas selama dua minggu depan Minggu ini dan minggu depan Minggu ini saya akan menyampaikan dua perkataan yang pertama Yaitu perkataan jangan takut Kalau sudah baca baik-baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Sudah semua perkataan jangan takut Atau kata-kata yang berkaitan dengan soal ketakutan ini begitu banyak Saya mencoba menghitung Dari semua Alkitab ini Ada orang bilang ada 365 kata Jangan takut Ya barangkali itu benar Tapi saya kemudian mulai menghitung Jangan kata-kata takut Kata-kata gelisah Kata-kata cemas Kata-kata gemetar Kata-kata ya sudah yang berkaitan dengan kata-kata takut ini ternyata ada kurang lebih 800 kata Dan saya percaya bahwa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan Untuk itu mari saya mau sampaikan kata-kata yang pertama daripada perkataan sehat Yesus Yesus datang pertama kali selalu menemui orang yang dipilih yang dipanggil Selalu ada perkataan jangan takut Kepada Abraham pertama kali Tuhan bilang jangan takut Kepada Isaac jangan takut Kepada Daud jangan takut Kepada Maria jangan takut Sudah memang nampaknya ketakutan ini menjadi suatu misi besar daripada kerajaan surga Daripada Bapak dan Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini Pengajaran mengenai jangan takut ini menjadi sesuatu yang sangat penting Dalam kehidupan itu sebagai orang-orang percaya Sudah Kenapa? Karena memang takut itu membawa sesuatu yang tidak baik buat kehidupan kita Ketakutan akan melumpuhkan iman, harap, dan bahkan kasih kita Kita bilang bahwa di dalam ketakutan kasih kita tidak sempurna Tapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Jadi sederhana mari kita urusin soal ketakutan ini dengan baik Jangan kita menjadi orang yang seringkali ngeles Ya pada saat kita ditanyakan Kamu takut? Ah enggak, tak takut Kita hanya ngeles saja Tapi kita tidak menghadapi, tidak mengkonfrontasi rasa takut ini dengan benar Tuhan selalu mengkonfrontasi Ketakutan ini untuk menyelesaikan Bukan hanya untuk sekedar Merendahkan atau ya meremehkan persoalan ini Jadi kata-kata jangan takut Terus pahami Setiap kali Tuhan mengatakan jangan takut Bukan berarti Tuhan itu sedang meremehkan persoalan saudara Atau Tuhan sedang meremehkan soal seperti kamu tidak punya iman Bukan Saya yakin bukan itu maksud Tuhan pada saat dia mengatakan Atau mengurusin soal ketakutamu Karena Tuhan tahu juga Tuhan pernah merasakan ketakutan yang begitu luar biasa Yaitu pada saat dia digatsmani Dikatakan begitu ketakutan menghadapi tugas karya salib Dikatakan begitu sangking takutnya Sangking cemasnya Dikatakan tetesan keringat Yesus seperti darah Setelah Yesus pernah mengalami keadaan itu Dia tahu persis bagaimana Soal ketakutan ini Dan itu yang ingin Diselesaikan oleh Yesus pada saat Tuhan Yesus mengatakan Jangan takut Jangan kelisah Jangan cemas Sudah Kata-kata jangan takut ini juga bukan diartikan Untuk hanya sekedar Menenang-nenangkan atau memberi Satu pengharapan-pengharapan yang Yang palsu Banyak kita seringkali Dihibur oleh teman kita Sudahlah gak perlu takut Dan itu persoalan cuma begini-begini Tapi sebetulnya Orang yang mengatakan itu pun Sebenarnya sedang ketakutan Tapi itu hanya sekedar untuk menenangkan orang itu Mungkin barangkali itu berguna Tapi Kalau hanya sekedar Kata Jangan takut itu hanya untuk menenangkan Atau bahkan hanya sekedar PHP saja Saya percaya kita akan terus tenggelam Di tengah-tengah ketakutan yang ada Dan bahkan kita akan Apa namanya Akan membangun ketakutan itu semakin besar Secara khusus hari-hari ini Bagaimana virus Corona Yang dikenal dengan pandemi COVID-19 ini Sudah begitu merasok Banyak orang Merasakan ketakutan Kepanikan yang begitu luar biasa Dan bukan oleh karena Virusnya orang Sebetulnya mengalami penderitaan Tetapi justru oleh rasa takut itu sendiri Kepanikan itu sendiri Yang membuat akhirnya Justru itu yang lebih berbahaya Makanya Mari Kita harus belajar Pada saat Yesus bilang Jangan takut Bukan berarti Yesus sedang memeremehkan sodara Yesus sedang memberikan Satu PHP Saja buat sodara Pengharapan yang Palsu Tapi dia sedang ingin Memberikan satu Pengertian Bahwa dia Peduli dengan ketakutanmu Dia mengerti Dengan ketakutanmu Dia paham Dia tahu siapa kita Kita ini debu Kita punya banyak Kekurangan Termasuk ketakutan itu Dia ingin mengatakan I care Aku peduli Aku mengerti Dengan ketakutanmu Karena dia pasti juga Punya perasaan Perasaan yang Ya tadi Ketakutan Yesus pernah mengalami itu Yesus ada di posisi Yesus saudara Jadi pada saat dia Mengatakan Jangan takut Sebetulnya dia ingin menyerahkan Aku mengerti Aku paham Aku punya empati Dengan ketakutanmu Tapi Yesus tidak hanya Sekedar berdiri disitu tentunya Dia ingin memberikan Satu Jawaban Ketakutan itu Harus dijawab Saudara Dengan kepastian Ketakutan itu Harus menemukan Solusinya Yang Membuat kita Akhirnya bisa Mengalami kekuatan Bahkan mengalami Satu Pertumbuhan iman Yang lebih lagi Melalui pengenalan Kita akan Tuhan sendiri Tuhan juga ingin Melalui perkataan Jangan takut Ini Untuk merubah Cara berpikir Kita Seringkali Kita ini terlalu Membesar-besarkan Masalah Memang ada Ketakutan Tapi ketakutan yang terlalu Besar-besarkan itu menjadi Monster yang berbahaya sekali Buat hidup kita Kita masih ingat bagaimana Sepuluh pengintai Israel Yang diputus oleh Musa Mereka Sepertinya membawa kabar baik Tapi kabar baik Yang Palsu Dikatakan Musa Lihat kami bawa Hasil Tanah-kanahnya Begitu melimpah Luar biasa Tetapi Musa Kami gak mungkin masuk Kenapa Karena kotanya Berkupu-kupu Penduduknya Raksasa-raksasa Kami seperti Belalang Kami gak mungkin masuk Sepertinya Sepuluh Pengintai ini Pada awalnya Kuat Tapi sebenarnya Itu hanya PHP saja Orang yang Menutupi Rasa takut Sepertinya Menunjukkan Sesuatu yang positif Tapi Ternyata Mereka tidak Bisa mengatasi Rasa takut Bahkan kemudian Mereka membuat Berita-berita palsu Mereka mengatakan Tanah di Kanaan Memakan manusia Waduh Itu yang membuat Akhirnya seluruh Bangsa Israel Mengalami kepanikan Hanya dengar Hanya merasakan Ketakutan Yang mereka tularkan Kepada Mereka Kepada Bangsa Israel Dan itu Menyebabkan Seluruh Bangsa Israel Tidak ada yang Masuk ke Tanah Kanaan Setelah Tuhan ingin Kita merubah Paradigma Jangan Sangkali Rasa takut Kita Saya senang Dengan Penyataan Dua Pengintai yang lain Joshua Dan Kaleb Mereka bilang Begini Ya Tuhan Benar Kota-kotanya Berkuku-kuku Penduduknya Rasa-rasasa Orang yang gagal Perkasa Tapi Kita punya Tuhan yang sudah Berjanji Untuk membawa kita Masuk ke Tanah-kanaan Tuhan yang lebih Besar dari semua Penduduk Dan Tanah-kanaan Yang pasti akan Membuat kita Masuk Itulah orang yang Bisa menguasai Rasa takut Yang tidak Menyangkali Rasa setakut Tapi bisa menguasai Rasa takut Dan menimbulkan Pengharapan Menimbulkan Iman Menimbulkan Kekuatan Saudara Untuk mulai Melanggah Dan Saudara Dua orang inilah Sebetulnya Sisa bangsa Israel yang bisa Masuk ke Tanah-kanaan Yosua dan Kaleb Saudara Ini menentukan Sekali Cara berpikir Cara berpikir Kita yang salah Hanya membuat Kita hanya Sekedar Berani Tapi kemudian Takut lagi Berani Takut lagi Dan seterusnya Kita tidak mengalami Pertumbuhan Nah yang Tuhan Mau pada saat Dia mengatakan Jangan takut Itu artinya Tuhan Peduli Tuhan mengerti Tuhan berempati Tuhan ingin Bersama-sama Dengan saudara Tuhan tidak hanya Bilang jangan takut Kemudian dia tinggalin Tapi Tuhan ingin Mendampingi Saudara Tuhan ingin Memberikan solusinya Tuhan ingin Memberikan jawabannya Dan bahkan Tuhan ingin Kita berubah Dalam cara Berpikir kita Saudara Oleh karena itu Mari Tentu hari-hari ini Kita Wajar Sebagai manusia Kita mengalami Rasa takut Tapi sekali lagi Jangan Biarkan Ketakutan itu Hanya menguasai Saudara Sehingga Hanya kita Tidak bisa Berpikir secara Jernih Dan kita Mengalami Kekalahan Kita tidak punya Prinsip hidup Atau prinsip hidup Kita hanya Hanyut Tapi ingat Hari ini Tuhan bilang Jangan takut Dia peduli Dengan saudara Dia berempati Dia ingin Mendampingi Saudara Dia ingin Satu level Dengan saudara Tapi dia juga Ingin Memberi solusi Memberi jawabannya Dan bahkan Merubah Cara berpikir kita Sehingga Apa yang sudah Dijanjikan Tuhan Itu akan menjadi Bagian yang Kita akan terima Lalu Yang kedua Saudara Perkataan Z yang kedua Adalah Percayalah Atau dalam Bahasa yang lain Percaya Saja Ini memang Tidak mudah Sepertinya Gimana Aku percaya Kondisinya Seperti ini Keadaannya Tidak seperti Yang saya harapkan Nah justru Itulah Kita perlu Percaya Kalau sudah Sudah melihat Dan memastikan Oh ini akan baik Semua akan baik Sudah tidak perlu Iman Tidak perlu Percaya Jalannya aja Hidup Tapi justru Di saat-saat Ketidakpastian Saat-saat Sepertinya Tidak ada Jalan Saat-saat Sepertinya Tidak ada Jaminan Bahwa yang baik Itu akan Mendatangi kita Disitulah Kita perlu Percaya Disitulah Yus bilang Percayalah Percayalah Percaya Kepada siapa Percaya Kepada apa Itu mungkin Yang punya pertanyaan kita Nah tentu Yang pertama Yus selalu Bicara Kalau selalu Percaya Selalu Yus Mereferensi Atau Menunjuk Kepada Percayalah Pada Firmanku Pada Janjiku Kepada Firman Kebenaran Kepada Rancanganku Rancangan Masa depan Yang penuh Pengharapan Semua Ada tertulis Dalam Alkitab Kita Bukan Percaya Kepada Omongan Omongan Orang Yang Berselioran Di mana-mana Hari-hari Ini Di medsos Kita Percaya Kepada Siapa Kita Bingung Bahkan Semakin Panik Kita Mendengar Berita Ini Berita Itu Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mendengar Berita Tapi Mari Kita Yang Haris Memfilter Berita Berita Itu Untuk Menjaga Damai Sejahtera Bahkan Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Yesus Ini Waktu Yang Baik Menurut Saya Memang Sepertinya Kelam Gelap Menakutkan Tapi Ini Waktu Waktu Yang Baik Untuk Kita Belajar Menguji Iman Kita Menumbuhkan Bahkan Iman Kita Dalam Yohanes Pasal Yang Pertama Yohanes Pasal Yang Pertama Dikatakan Demikian Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Haleluya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Jadi Kalau Kita Mempercaya Firman Kita Sedang Mempercaya Pribadinya Kita Sedang Menghidupi Pribadinya Kita Sedang Menghidupi Perkataannya Dan Bahkan Ayat 14 Mungkin Kita Bersama Pak Kita Baca Ayat 14 Dikatakan Demikian Firman Itu Telah Menjadi Manusia Haleluya Dan Diam Di Anggara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Karunia Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Siapa Kebenaran Siapa Firman Yesus Kristus Itulah Firman Makanya Saya Mau Terus Bicara Mengenai Yesus Kristus Hari-hari Insolah Terlalu Terlalu Banyak Dengar Kabar Baik Yang Lahir Dari Perkataan Yesus Kristus Supaya Kabar Kabar Buruk Kabar Kabar Burung Kabar Kabar Yang Tidak Baik Itu Saudara Bisa Imbangi Atau Saudara Bisa Atasi Dengan Cara Saudara Mengerti Firman Tuhan Sehingga Pada Saat Engkau Mendengar Firman Tuhan Engkau Menghidupi Firman Tuhan Engkau Akan Timbul Iman Firman Tuhan Bila Roma 17 Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Firman Tuhan Itu Bukan Hanya Pendengaran Secara Audible Saja Tapi Pendengaran Yang Keluar Dari Hati Kita Yang Percaya Dan Menghidupi Firman Itu Pendengaran Akan Rema Firman Tuhan Itu Ini Waktu Yang Baik Untuk Kita Membangun Rema Kehidupan Firman Dalam Hidup Kita Kata Percaya Juga Mereferensikan Atau Menunjuk Kepada Bahwa Dia Menyertai Kita Dia Pasti Mengenai Firmanya Roma 8 28 Mengatakan Aku tahu Sekarang Allah Kuturut Bekerja Dalam Segala Perkara Untuk Mendatangkan Kebaikan Buat Siapa Bersodara Dan Saya Sebagai Orang-orang Yang Dikasih Dan Yang Mengasih Tuhan Haleluyah Dia Menyertai Dia Selalu Ada Bersama Kita Dia Turut Bekerja Penyertanya Bukan Penyertaan Yang Pasif Tapi Penyertaan Yang Aktif Bahkan Dalam Banyak Hal Dia Yang Menginisiatif Apa Yang Kita Sedang Kerjakan Yang Sedang Kita Lakukan Artinya Dia Menjadi Sumber Inspirasi Sumber Hikmat Kita Sumber Kekuatan Kita Untuk Kita Terus Melangkah Dia Menyertai Sekaligus Menggenapi Di Dalam Satu Tesalonika Lima Sudah Ayat Yang Kedua Belum Empat Dikatakan Demikian Satu Tesalonika Lima 24 Ia Yang Memanggil Kamu Adalah Setia Ia Juga Akan Menggenapinya Sudah Seti Tuhan Seti Firman Tuhan Tidak Dibiarkannya Gugur Sudah Satu Iota Pun Tidak Dibiarkan Gugur Satu Titik Pun Tidak Dibiarkan Gugur Semuanya Akan Digenapi Dan Dikerjakan Tuhan Tepat Pada Waktunya Segera Dan Sempurna Dimana Di Bumi Ini Di hidup Kita Mari Semakin Percaya Sudah Menghadapi Keadaan Yang ada Sekarang Ini Satu Yohanes Lima Ayat Yang Ke Empat Sudah Mengatakan Demikian Satu Yohanes Lima Ayat Yang Keempat Dan Semua Yang Lahir Dari Allah Itu Firman Allah Kalau Sudah Hidup Dengan Firman Allah Sudah Lahir Dari Firman Allah Mengalahkan Dunia Dan 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 Inilah Kemenangan Yang Mengalahkan Dunia Iman Kita Alleluya Yes Pada Saya Mengatakan Percaya Percayalah Percaya Saja Jangan Bimbang Jangan Tidak Percaya Tuhan Sudah Mengatakan Engkau Akan Bisa Mengalahkan Dunia Dengan Iman Mu Kepada Firman Tuhan Percayakan Penyertaan Dan Pengenapannya Engkau Akan Mengalahkan Persoalan Dan Semua Yang Menjadi Problematik Bahidup Artinya Engkau Akan Muncul Sebagai Pemenang Bahkan Lebih Daripada Pemenang Jadi Satu Hal yang Sangat Indah Sekali Kalau Kita Bisa Memahami Bahkan Menghidupi Dua Nilai Ini Di Dalam Yohanes Yohanes Pasal 16 Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga Dikatakan Juga Demikian Yohanes 16 33 Semuanya Itu Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Di Dalam Aku Dan Dalam Dunia Kamu Menderita Penganiayaan Tetapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Puji Tuhan Ya Yesus Tahu Tadi Dikatakan Bahwa Dalam Dunia Kamu Menderita Ada Penderitaan Ada Kesulitan Ada Ania Ya Ya Justru itu Engkau Perlu Yang namanya Damai Sejahtera Yang dari Kristus Apa Damai Sejahtera Yang dari Kristus Kita Tahu Yesus Sudah Mengalahkan Dunia Dia Memberi Satu Jaminan Yang Kuat Dalam Hidup Kita Oleh Karena Itu Saya Percaya Bagian Yang Terakhir Daripada Hal Ini Saya Simpulkan Begini Dalam Markus Pasal Yang Kesebelas Markus Pasal Yang Kesebelas Satu Ayat Yang Sangat Terkenal Sekali Markus 11 Ayat Yang Ke 23 Sampai Dengan 25 Saya Bacakan Buat Sudara Markus 11 Ayat 23 Sampai 25 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjaklah Dan Tercampaklah Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tapi Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Dan Jika Kamu Berdiri Untuk Berdoa Ampunilah Dahulu Sekiranya Ada Barang Sesuatu Dalam Hatimu Terhadap Seseorang Supaya Juga Bapakmu Yang Di Surga Mengampuni Kesalahan Kesalahan Puji Ayat Ayat Ini Barangkali Sudah Kita Banyak Dengar Banyak Kita Praktekkan Bahkan Dalam Hidup Tapi Saya Mau Katakan Begini Ada Satu Urutan Yang Jelaskan Dikatakan Dalam Markus 23 25 Yang Pertama Dikatakan Perkatakan Katakan Lah Kepada Gunung Beranjang Jadi Perkataan Kita Ini Penting Perkataan Kita Mengandung Kuasa Perkataan Kita Yang Kuada Mulut Kita Ini Powerful Perkatakan Dari Perkataan Ini Perkataan Firman Perkataan Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Itu Akan Menimbulkan Iman Yang Semakin Kuat Yang Bertumbuh Sehingga Dikatakan Percayalah Perkatakan Percayalah Seringkali Banyak Orang Menurut Saya Kebalik Pernah Bila Iman Perkatakan Dan Menjadi Terjadi Tapi Ayat Ini Mengatakan Perkataan Lebih Dulu Ucapkan Dan Kemudian Percayalah Dan Yang Ketiga Adalah Bertobat Hah Pak Kok Bukan Mendapatkan Hasil Mujizat Ya Pertobatan Itulah Mujizat Yang Sebenarnya Tadi Kita Berkatakan Perkatakan Percayalah Tapi Tuhan Bilang Di Ayat Yang Terakhir Ampunilah Sekiranya Ada Sesuatu dalam hatimu Terhadap Saudaramu Ampuni Supaya Bapakmu Di surga Mengampuni Jadi Hasil Daripada Percaya Ini adalah Pertobatan Bukan Sekedar Keinginan Keinginan Kita Yang kita Sodorkan Tuhan Untuk Tuhan Mengerjakannya Hati Yang Berbalik Kepada Tuhan Ini Hasil Daripada Pekerjaan Iman Nah Saudara Mari Izinkan Mujizat Tuhan Terjadi Secara Proporsional Secara Simpan Saat Engkau Takut Mari Perkatakan Aku Tidak Takut Tuhanku Punya Solusi Buat Aku Tuhanku Menjamin Tuhanku Mengerti Tuhanku Peduli Dan Tuhanku Merubah Cara Berpikirku Sehingga Aku Semakin Percaya Dan Aku Percaya Dan Hatiku Berbalik Kepada Tuhan Hatiku Melekat Kepada Tuhan Hatiku Mengenal Kepada Tuhan Itulah Mujizat Yang Sejati Dan Pada Saat Itu Terjadi Saya Yakin 100% Bahkan 1000% Keselamatan Mujizat Keselamatan Sedang Terjadi Dalam Hidup Secara Total Artinya Tiba-tiba Saya Mungkin Lihat Hal-hal Yang Kasyak Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Kau Lihat Sebelumnya Yang Tidak Pernah Kau Dengar Sebelumnya Salah Contoh Contoh Yang Tashyat Luar Biasa Dalam Hal Ini Katakan Demikian Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Waktu Aku Kelisah Waktu Aku Cemas Aku Percaya Kepadamu Secara Aneh Ya Mestinya Kalau Orang Takut Kemudian Maka Kailangan Kepercaya Bukan Seperti Maktanya Ketakutanmu Itu Seringkali Juga Hal Yang Baik Untuk Kau Membuat Semakin Kau Percaya Dama Tuhan Dan Akhirnya Kau Mengalami Satu Mujizat Keselamatan Hidup Diselamatkan Hidup Mengalami Perkara Perkara Yang Ajai Mari Saya Mau Dorong Untuk Seti Sudara Di rumah Jangan Takut Percaya Saja Maka Sesuatu Yang Besar Sedang Terjadi Bahkan Sudah Terjadi Dalam Hidup Gilanya Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Terus Maju Di Dalam Tuhan Mari Kita Akan Berdoa Kami Berdoa Ucap Syukur Untuk Firman Tuhan Ini Biarlah Menjadi Sesuatu Yang Hidup Dalam Hidup Kami Hati Kami Sehingga Kami Akan Terus Bertumbuh Di Dalam Iman Percaya Kami Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Kami Cintai Yang Mengasih Kami Memberkati Seluruh Daripada Jemaat Jemaat Tuhan Yang Ada Di Rumah Terus Tuhan Berlengkapi Kami Teguhkan Kami Dan Kokohkan Kami Di Dalam Kami Mengiring Tuhan Dengan Penuh Sukacita Kami Mengucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amen Shalom Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Saya hanya ingin Mengingatkan Dan Menghancurkan Bagaimana Setiap Sudara Sebaiknya Di dalam Mengatasi Situasi Yang Ada Sekarang Selain Social Distancing Physical Distancing Di rumah Saja Dan Hal-hal Yang lain Yang Dianjulan Oleh Pemerintah Saya Kira Saya Pilih Penghancur Supaya Sudara Pakai Masker Kemana Pun Juga Sudara Kalau Sudara Berpergian Pakailah Masker Supaya Sudara Tetap Terlindung Ya Tidak Kalau Mungkin Kita Sudah Punya Virusnya Kita Tidak Menginfeksi Atau Menurutkan Berapa-bapa Lain Tapi Juga Kita Tidak Terlap Jadi Saya Anjurkan Kalau Sudara Keluar Rumah Pakailah Masker Ya Oke Dan Memberkati Kita Semua